Kalau prosesnya sudah jalan, pertandingannya sudah dimulai, ia harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Pemilu, itu satu hal, kedua tentang dinamika politik, hal yang lain lagi. Nah yang kita urus ini tentang bagaimana keputusan diambil karena itu menyangkut soal perilaku itik perhakim. Maksud saya tentang politiknya itu, itu kan siapa mau jadi capres, siapa mau itu kan soal lain, soal politik gitu. Yang kedua soal aturan mainnya itu, tadi sudah saya jelaskan, putusan MK itu final dan mengikat, begitu kata konstitusi. Diatur di konstitusi demikian dan juga di undang-undang, sebagaimana juga sudah dipraktekkan, bahkan sudah beberapa kali ada putusan MK soal mengikatnya itu, itu sudah jadi doktrin. Putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat. Nah di seluruh dunia kayak gitu sama. Nah bahwa keputusan itu kita tidak suka, itu soal lain. Bahwa keputusannya diambil melalui cara yang misalnya melanggar aturan, itu soal lain lagi. Sama kayak undang-undang dibuat oleh parlemen. Banyak yang kita tidak suka undang-undang itu, tapi begitu sudah disahkan, ya kita harus hormati. Nah cuma kalau undang-undang ada mekanisme untuk melawannya, upaya hukum namanya judicial review. Ya judicial review itu ada dua macam, material, formil. Kalau menyangkut prosedurnya yang kita anggap tidak tepat, itu namanya uji formil. Nah kalau menyangkut materinya, uji material. Nah sekarang putusan MK ini, bagaimana uji formilnya bisa diuji enggak gitu. Ini belum, itu saya baca itu Pak Denny Indrayana berusaha lagi uji formil. Tapi kan tetap di MK, tetap di mahkamah konstitusi sendiri ya, jeruk makan jeruk. Nah tapi kalau uji material, bisa. Nah itu yang suka saya ambil contoh itu, yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nadatul Ulama itu. Jadi ini belum pernah terjadi ya. Putusan MK yang mengubah undang-undang, lalu undang-undang, bukan putusan MK-nya, undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK, itu diuji kembali. Apa itu boleh? Jawabnya boleh. Jadi itu tidak berlaku prinsip larangan nebis in idem. Karena sejak 2003 di dalam peraturan hukum acara mahkamah konstitusi sudah diatur. Meskipun undang-undang yang diuji sama, pasalnya sama, tapi menggunakan tolok ukur yang berbeda. Misalnya undang-undang pemda, diuji dengan pasal 18 undang-undang dasar, ditolak oleh MK. Kemudian bulan depannya diajukan lagi oleh pemohon lain dengan menggunakan dalil yang berbeda. Karena undang-undang itu bukan bertentangan dengan pasal 18, tapi dengan pasal 28. Nah itu boleh. Maka kasus seperti itu itu bisa dilakukan dengan tadi yang saya bilang. Jadi undang-undang yang sudah berubah itu kan jadi undang-undang baru. Diuji. Nah tetapi saudara-saudara, kalaupun nanti itu dikabulkan, bisa saja dikabulkan. Karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma delapan. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tetapi, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini. Pilpresnya sudah berlangsung. Tahapannya sudah jalan, sehingga kayak pertandingan bola kaki, para pemain sudah masuk lapangan, sudah nendang-nendang, tapi belum peluit, belum mulai. Tiba-tiba pipa bilang, ada aturan baru. Pemain yang tinggi badannya di atas 170 tidak boleh main. Pemain yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main. Padahal ada yang pendek 140, ada yang tinggi 180. Akhirnya tidak benar. Makanya putusan aturan main itu, kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi, undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, itu berlakunya nanti, 2029. Begitu loh. Saya, Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.